Hai guys, ada yang tau? Hikmah yang tersembunyi dibalik alasan Allah mencabut lidah ikan? Dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih ikan gak punya lidah? Oke, kita bahas lebih lanjut. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Dama Explanation biar gue semangat kontennya dan lebih sering menyampaikan informasi kepada kalian guys. Lidah bukan cuma alat pengecap rasa bagi manusia, tetapi juga digunakan untuk berkomunikasi. Bahkan, kondisi kesehatan seseorang bisa dilihat loh dari lidahnya. Misal, saat seseorang mengalami demam, suhu rongga mulutnya akan meningkat. Ini dapat menyebabkan mulut menjadi kering, dan lidah menjadi pahit atau bahkan berwarna putih. Sementara itu, bagi kalangan hewan, banyak dari mereka yang kita tahu dilengkapi lidah oleh Allah. Misalnya kuda, dogi, kucing, ular, hingga burung. Contohnya pada kucing, lidah mereka gak kayak lidah-lidah mahluk yang lain. Teksturnya lebih kasar sebab lidah tersebut gak cuma dipakai buat meneran makanan, tapi juga berfungsi untuk membersihkan diri mereka. Namun, bagikan ada kisah tersendiri kenapa mahluk ini gak punya lidah loh. Penasarin? Jadi, ada satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, namanya Abu La'idz As-Samar Kondi. Beliau menjelaskan bahwa setelah Allah menciptakan Adam, seluruh malaikat diperintahkan untuk tunduk sujud kepadanya. Namun, iblis gak mau tuh ngelakuin hal tersebut, dan karena itu ia dilaknat dan diusir dari surga. Pada saat iblis turun ke bumi, ia bertemu dengan ikan dan menceritakan keburukan serta kekurangan Nabi Adam kepada mereka. Ikan kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada hewan laut lainnya. Karena Allah gak suka perbuatan ikan tersebut, lidah ikan dihilangkan agar mereka gak bisa menyebarkan berita palsu. Kisah ini seharusnya jadi sebuah refleksi bagi kita sebagai umat manusia. Kita harus berlebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah kita kelak bakal dimintai pertanggung jawaban atas perkataan yang telah kita ucapkan di dunia, guys. Tapi nih, penting buat diingat bahwa kisah ini gak seharusnya menjadi alasan bagi seseorang untuk membenci ikan dan enggan mengkonsumsinya. Terlepas dari kontroversi mengenai lidahnya, ikan memiliki sejumlah manfaat yang gak bisa disangkal. Ikan merupakan sumber protein yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita loh. Nutrisinya kayakkan asam lemak omega 3 seperti DHA dan EPA yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita.